Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ugasipi, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon Kali ini, Pak Belangkon akan turun langsung di acara Peserta Muscam 5 Ipsi, Kecamatan Bulumbera, Kota Cilgon Dimana, Sahabat Ugasipi, kami sedang menunggu para tamu Terutama tamu-tamu indi, seperti Ketua Ipsi, Kota Cilgon Dan juga Ketua Kecamatan Inilah situasi pengawalan daripada acara tersebut Dimana banyak dihadiri oleh pesilat-pesilat Seperti Bandrong, KTKDH, dan masih banyak yang lain Sahabat Ugasipi, nanti kita akan masuk ke dalam Supaya lebih tahu detil apa yang dibahas di dalam Muscam 5 Ipsi Mari, Sahabat Ugasipi Selamat siang, Bang Petit Ini sepertinya Muscam ini sudah selesai Perjalanan langkah Sudah dipilih Bapak Belangkon Amati ini Perjalanan dari awal ke akhir Mulus-mulus saja tanpa kendali apapun Sebagai Ketua Panitia Kita mewakili di Panitia Apa yang ditakutkan, Mbak? Tentunya jelasan ada berapa Ketua Kecamatan ini Bagaimana penyiapannya Kalau bisa Perjalanan mulis Ya, Alhamdulillah Terima kasih Pak Belangkon Bahwa kami memakili Panitia Menyampaikan Bahwa kami rapat awal persiapan pada tanggal 24 Oktober 2021 Di depan halaman kantor Ipsi Ancam Kecamatan Kelomrak Dan juga sepakat seluruh Ketua Padepokan itu Tidak ada pemilihan Jadi secara aklamasi Dibentuklah kami sebagai Panitia Muscam Ipsi Kecamatan Kelomrak Kemudian 2021-2025 Dan kesiapan memang Kami seluruh Panitia Bersiap Sudah persiapan Dari tanggal 1 November Mulai kita mencari dana anggaran Alhamdulillah Seluruh perusahaan BUMN Baik pemerintah Baik BUMD Menyupat kegiatan Musawarah Ipsi Kecamatan Kelomrak ini Dan perlu diketahui juga Bahwa peserta dalam Musawarah Kecamatan ini Ada 35 peserta Dari masing-masing perwakilan Perguruan Ataupun perwakilan Padepokan Dan juga disini ada keterwakilan dari 4 aliran Yang pertama yaitu aliran Bandrong Yang kedua aliran Kesti.ADH Dan juga aliran PSHT Dan juga aliran Persinas Jadi kami didukung Sebenarnya oleh seluruh Perguruan dan Padepokan Beserta 4 aliran tersebut Untuk mengadakan muscam Pada hari ini yang telah kami laksanakan Harapan saya disini Selaku Sekjen Ipsi Ancap Kecamatan Kelomrak Bahwa Perusahaan BUMN BUMD Dan juga unsur pemerintah Menyupat dan harus Menjadi Bapak Asuh Dari Ipsi Kecamatan Kelomrak Guna Mengembangkan seni budaya Juga mengembangkan prestasi Yang ada di Kecamatan Kelomrak Dan juga harapannya Kepada seluruh Peguruan Dan Padepokan Untuk selalu siap Tergabung Bersatu Kita bersama-sama Untuk membangun Ipsi Kecamatan Kelomrak Agar melahirkan Atlet-atlet prestasi Untuk tahun depan Yang akan dilaksanakan Di PORPROF Di Kota Tanggeran Oke Terima kasih Semoga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Musawarah Kecamatan Kelomrak Ipsi Kota Cilgon Berjalan dengan baik Dan Alhamdulillah Asil musawarah Pemilihan ketuanya Aklamasi Saudara Patu Rahman Alhamdulillah Dengan diikuti oleh 35 Perguruan Kami atas nama Pengurus Ipsi Kota Cilgon Mengucapkan terima kasih Yang sedang disabatannya Daripada Tim Verifikasi Dan Panitia Musawarah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kamu Fathur Selamat siang Ini sepertinya Menurut jam 5 Ipsi 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 secara kebetulan gini kita ini ada 35 sementara ini ya 35 kodetokan mungkin kita di yang namanya ada dua prestasi dan seni budaya untuk seni budaya tetap kita lanjutkan mungkin kalau untuk prestasi kita akan lebih tingkatkan saya punya yakin dengan semakin banyaknya perburuan yang ada di perguruan ini semakin akan lebih menciptakan atlet-atlet kolomrak kedepannya karena perhitungannya saya kalaupun dalam satu perguruan mengirim satu orang untuk menjadi atlet kalau 40 perguruan sudah sebanyak 40 atlet dan Alhamdulillah kemarin pada kejuaraan tingkat kota kolomrak bisa menyumbangkan tiga perak dua-dua perungan ya harapannya kepada para atau perguruan tadi juga sudah saya sampaikan jangan segan-segan kepada anak lebihnya yang sekiranya mempunyai potensi untuk jadi atlet kita kirimkan ke ancam nanti akan kita bina untuk menjadi atlet gitu ya artinya saya berharap kepada ada perusahaan-perusahaan juga ada butuh satu kepedulian karena memang di dalam program tadi isi serensi budaya harus apa menciptakan atlet-atlet kedepan itu yang minimal perusahaan-perusahaan yang ada di sini ada pedulinya lah untuk dalam pembinaan tersebut seperti itu karena yang namanya perusahaan-perusahaan adalah ya kita harus tetap berminta dengan pemerintah harus berminta juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada terima kasih Bang Faktur sahabat tugas ini udah kita dengar sama-sama artinya jono industri merah ini banyak perusahaan bagus-usaha harapan ketua tentunya memiliki usaha kita harus peduli dengan kearifan lokal artinya disini banyak pada epokan pada epokan tentunya budaya kalau enggak kita yang perhatikan mereka siapa lagi begitu terima kasih takunya Hai Assalamualaikum selamat siang Mbak Caman Waalaikumsalam siang Mbak Fon ini Pak Caman lagi-lagi di Kecamatan Pulau Merah lagi diadakan cam Ipsi yang terima ya Pak Caman dengan aklamasi kemudian ini Ipsi tentunya Ipsi wadah perjuatan-perjuatan apa harapan Pak Caman telah terpilihnya nanti ketua sisi Kecamatan Pulau Merah yang baru harapannya apa terhadap Kecamatan Pulau Merah yang baru dan juga buat seluruh kepanetokan yang ada di Kecamatan Pulau Merah Terima kasih Alhamdulillah saya harapan saya nanti setelah terpilihnya daripada musam ini saya harapkan semoga bisa membangun perguruan yang ada di Merah ini lebih sedikit lebih maju lagi baik lagi saya akan dukung sepenuhnya untuk para Ipsi, Bandung, pendengar, depan. Alhamdulillah saya merasa tertutup ya sama ketua Ipsi kota dimana beliau mengharapkan Merah ini sebagai barometer Cilegon ya Merah sebagai harus lebih baik mengolah di Cilegon ini saya terketuk sekali itu dengan beliau spontan akan nyumbang 10 jauh untuk beli matras saya tertarik banget sehingga saya juga ingin membantu gitu ingin membantu saya 5 juta lah kenapa supaya masih cepat terbeli dan cepat latihan di tempat saya Insya Allah saya berkah lah saya ikhlas nggak apa-apa untuk di Bandrong demi untuk Ipsi Merah ini karena saya dulu tahun 80 itu sudah jadi pengurus Bandrong ya Bandrong Kerasakti sebelum saya pengurusnya dulu jadi saya dengan Bandrong ini nggak putus gitu dari mulai muda sampai tua terus saya membeli motivasi karena saya mau orang Bandrong dan dulu tahun 82 sudah jadi Bandrong Bandrong ini setahu saya dulu sebelum nih dari Tanjung nih jadi saya bangga sekali sekarang semakin membang semakin banyak maju saya bersyukur dan saya mendukung sepenuhnya Oke terima kasih Pak Niemak